Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Yuk langsung aja ke bagian berikutnya Tapi sebelum kita lanjut Kita berbuat dulu ya Oke kita lanjut Sampai jam 11 malam Rian dan Libeb menghabiskan waktu bersama Pulang yuk Ujar Rian Libeb hanya menganggup Setelah mengantar Libeb pulang Dan berpamitan dengan calon mertuanya Rian segera pulang Setelah sampai di rumah Rian Melihat sudah banyak barang-barang di rumahnya Bujang dan Suri terlihat sedang sibuk Mai, kenapa menganggup barang-barang ini sendiri Seharusnya Amai tunggu aku Pasti Amai dan Inai Kelelahan Ujar Rian Rian Amai pun tidak akan mau menganggup ini sendirian Yang membantu kami berdua tadi itu Pemuda-pemuda yang ada di warung itu Ujar Bujang menepuk bunda Rian Aku kira Amai Ujar Rian tersenyum Bahagia sekali Amai menjadi orang tua Kalian tahu Saat beradaban dengan orang tua Libeb tadi Amai bingung Mau memulai pembicaraan bagaimana Soalnya Ini kan Pengalaman Amai yang pertama melamarkan seorang wanita untuk anaknya Ujar Bujang tersenyum-senyum senang Ah Amai bisa aja Memangnya Waktu dulu melamarin Inai Amai dimana Tanya Rian Bujang dan Suri saling berpandangan Lupakanlah Rian tidak bermaksud apa-apa Mai Nay Ujar Rian Rian ke kamar dulu ya Mai Nay Kalian jangan lupa tidur Besok kan bisa dilanjutkan lagi Mai Ujar Rian Rian tunggu Tadi Kami Bertemu kepala adat Dia mengembalikan uang Jipen yang dulu itu Rian Ujar Suri Bujang menatap Suri Terus Uangnya Inai ambil Tanya Rian Tidak Inai sedekahkan untuk kematian anaknya Ujar Suri Baguslah Nay Ya sudah Aku tidur duluan ya Ujar Rian Di dalam kamarnya Rian tersenyum-senyum sendiri Hingga dia Terlelap Sur Kau lihat tidak Raut wajah si kepala adat itu saat memandangmu Sepertinya Dia masih memiliki perasaan terhadapmu Ujar Bujang mengejek Suri Ah Kalau Rian mendengar itu Pasti dia akan ikut-ikutan Mengejek ibunya Ujar Suri melempar bawang merah Ke arah Bujang Aku ingat dulu Saat Roni cekcok dengan orang itu Hampir mirip dengan yang di alami Rian Cuma bedanya Roni lebih beruntung karena Lebih dulu kau pilih Ujar Bujang tertawa kecil Mengingat-ingat Saat-saat dulu Tapi Aneh sekali ya Kenapa si Bujang itu bisa terpleset ke jurang Padahal Jurang itu lumayan jauh dari jalan utama Menuju taluk lahung Bahkan Aku sempat berpikir Kalau Roni Yang mendorongnya Tapi setelah ku tanyakan padanya Dia tidak tahu sama sekali Ujar Suri Aku tahu siapa Roni Sur Roni itu orang baik Tidak mungkin hanya karena masalah cinta Roni membunuh orang lain Apalagi itu saingan anaknya Lagi pula Bisa saja kan Si Bujang itu buang air kecil Atau apalah di dekat jurang itu Karena jalannya licin Makanya dia terpleset Ujar Bujang Suri mengangguk Membenarkan perkataan Bujang Aku Ingin Pernikahan Rian Semriah mungkin Aku ingin Dia merasakan kebahagiaan yang sempurna Ujar Suri tersenyum seraya Menggenggam tangan Bujang Iya Aku juga berpikir begitu Sebentar Sur Aku mau ke dapur Lapar Ujar Bujang Melepaskan tangan Suri Bujang kembali ke dalam rumah Membawa spiring nasi dan lauk pauknya Sementara Suri tetap melanjutkan pekerjaannya Mengupas bawang Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu rumah mereka Suri menatap Bujang Rian Rian Buka pintu Teriak Lelaki yang ada di luar itu dengan suara menggetar Ada apa Mai? Tanya Rian seraya keluar dari kamarnya Bujang menghentikan suapanya Lalu berjalan ke arah pintu Astaga Kenapa ini? Tanya Bujang kaget melihat Ayah Lipeb bersimbah darah Ada perampok di rumah kami Aku sempat melarikan diri ke sini Tapi beberapa jariku terpotong karena menangis golak mereka Lipeb di rumah Tolong Ujar Ayah Lipeb dengan tubuh gemetar Dan setelah mengatakan itu Ayah Lipeb terjatuh lemas tak sadarkan diri Ayo yang kita ke rumah Lipeb Ujar Bujang seraya mengambil mandaunya Kau di rumah saja sur Obat Ayah Lipeb ini Ujar Bujang seraya berjalan Rian dan Bujang berlari ke rumah Lipeb Singkat cerita Mereka sampai di rumah Lipeb Namun disana sudah sepi Rian dan Bujang segera masuk ke rumah itu Darah memenuhi ruangan rumah itu Rian segera masuk ke dalam rumah Lipeb Gadis itu tergeletak di lantai dengan tubuh telanjam Rian bergegas mendekati dan memeluk tubuh Lipeb Siapa yang melakukan ini padamu Lipeb? Tanya Rian dengan suara bergetar menahan marah Bocan ayahnya Ucap Lipeb dengan suara lemah Bangsat teriak Rian Ada apa Rian? Tanya Bujang segera masuk ke dalam kamar itu Namun hanya beberapa langkah dia keluar lagi Tidak tega melihat apa yang ada di kamar itu Aku harus ke rumah kepala adat itu Mai Ujar Rian sembari menyelimuti tubuh Lipeb dengan sarung Lalu menggendongnya keluar rumah Lipeb menuju ke rumah Rian Memangnya kenapa dengan kepala adat Rian? Tanya Bujang cemas Dia yang sudah melakukan pemerkosaan ini terhadap Lipeb Dia harus mati Mai Iblis itu harus mati di tanganku Isak Rian Aku tidak habis pikir Padahalkan Lipeb ini menantunya Buma Bujang serai mengepalkan tangannya Sesampanya di rumah Rian Rian masuk ke rumah dan membawa Lipeb ke dalam kamarnya Meletakkan tubuh Lipeb dengan berhati-hati Menyelimutinya dengan selimutnya Dan setelah itu Rian keluar dari kamarnya Inai Jaga Lipeb untukku Ujar Rian serai mengambil tombak dan mandaunya Kau mau kemana Jan? Ujar Suri terisak berusaha menahan tubuh Rian Nai Lipeb mengatakan Kalau yang melakukan semua itu adalah ayah Bojan Bojan yang mana lagi kalau bukan anak kepala adat itu Aku harus ke rumahnya Kalau perlu akanku penggal kepalanya Ujar Rian menahan marah Memang setelah kematian Bojan Bapaknya pernah bermaksud menggantikan Bojan untuk menikah Lipeb Tapi semua itu tentu saja kutolak Dan dia mengancam jika dia tidak bisa menikah dengan Lipeb Maka tidak akan ada yang boleh menikahnya Dan sepulang kalian berdua tadi malam Lipeb mengatakan Kalau dia takut terjadi apa-apa dengan Mujan Isak ayah Lipeb Rian terduduk Air matanya mengalir delas Kenapa Lipeb tidak menceritakan itu padaku? Teriak Rian marah Tapi aku benar-benar tidak menyangka Kalau yang merampok kami dan memperkosa Lipeb adalah kepala adat itu Karena dari penampilan para perampok itu Memakai golok dan baju hitam Sama seperti yang kulihat di taluk lahung Ujar ayah Lipeb terisak Aku tidak peduli dia perampok atau kepala adat Yang pasti mereka semua harus membayar semua perbuatan mereka dengan nyawanya Ujar Rian sembari berdiri dan berjalan keluar rumah Dan membanting pintu dengan kasar Ama ikut bersamamu Yan Ujar Ujar Rian tidak menjawab Dia terus berjalan menuju rumah kepala adat itu Bujang terus terbayang apa yang akan terjadi di rumah kepala adat itu Entah apa yang menembah Rian Sementara di rumahnya Suri terus menangis Roni anakku dalam bayaran Umam Suri Setelah dekat dengan rumah kepala adat itu Rian berlari sembari mencabut mandau dari sarungnya Bangsat Iblis Keluar kau Janam Teriak Rian marah Pasti orang suruhan kepala adat itu kan Ujar Rian hendak mengajar lelaki tua itu Jangan Yang Jangan Yan Dia itu orang gila Ujar Bujang mencegah Rian yang hendak mengajar kakek itu Lalu Untuk apa dia mengintip kita Tanya Rian dengan nada tak senang Aku bukan orang gila Pertama kali melihat anak ini Aku sangat ketakutan Karena Aku melihat sendiri dengan mataku Kalau dia ini sudah dibunuh beberapa puluh tahun yang lalu Saat itu Aku ingin menjual emas ke puruk cahu Dan aku melihat seorang anak muda yang dikroyok dan dibunuh Setelah melihat itu Aku berbalik pulang kesini Untuk meminta bantuan pada kepala adat Tapi setelah sampai disini aku diajar Bahkan diancam akan dibunuh Jika ikut campur masalah anak muda itu Dan Dan karena takut Aku menurut bungkam Tidak mengatakan Atau menceritakan itu pada siapapun Aku menyesal Aku sangat merasa bersalah Ujar lelaki tua itu Setuju di kakek Rian Seketika itu tubuh Rian limbung Jatuh Dan Semuanya gelap Jan Jan Kau kenapa Jan Ujar Bujang membangunkan Rian Sesaat kemudian Rian bangun dan berdiri Aku merasa hidup lagi Ucap Rian aneh Roni Ujar Bujang takut Maaf Jan Aku terpaksa menginggari janjiku padamu Mereka harus mati Mereka sudah menghancurkan masa depan anakku dan aku Ujar Rian menata Bujang dengan lekat Bagaimana kalau Rian mati atau terluka Ron Aku mohon jangan Ron Ucap Bujang menantang Rian Tidak akanku biarkan mereka menyakiti anakku Ujar Roni Yang sedang berada Di dalam tubuh Rian Aku tahu tempat mereka bersembunyi Aku pun tidak rela jika anak sebaik libap dibunuh dengan cara seperti itu Anak itu sudah sangat baik padaku Di saat orang lain menyebutku gila Dia dengan tulus mempercayai semua perkataanku Dan memberiku makan Ujar kakek tua itu tiba-tiba Aku akan menunjukkan tempat persembunyian kepala adat dan keluarganya Ujar lelaki tua itu lagi Tunjukkan saja Aku akan melindungimu Ujar Rian atau Roni Sudah Tidak ada gunanya aku hidup nak Aku sudah sangat berdosa merahasiakan pembunuhan yang mereka lakukan terhadap kau Isak lelaki tua itu Kakek tua itu menunjukkan jalan Menuju persembunyian kepala adat itu Melewati hutan Dan jalan-jalan yang masih jarang dilewati orang-orang Apa kita masih jauh mang? Tanya Bujang Tidak Di balik bukit itu tempat persembunyian mereka Jawab kakek tua itu dengan ngos-ngosan Kalau diperkirakan Ujang Kalau diperkirakan dengan jalan yang seperti ini Kita akan sampai disana 2 jam lagi Ujar Ujang Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh dan sulit Akhirnya Mereka sampai dekat di sebuah goa Terlihat ada beberapa orang berpakaian hitam dengan golok besar Berjaga-jaga di depan goa itu Benar Disini adalah sarang para perampok itu Aku pernah ke daerah ini mengikuti para perampok itu Jalan sebelah sana Tapi aku tidak bisa masuk kesini Ucap Roni yang berada di dalam tubuh Rian Jadi Semua ini berhubungan Maksudmu Ron? Tanya Bujang bingung Aku tidak tahu Yang pasti roh halus tidak bisa menembus atau masuk kesini Tempat ini dilindungi Tapi menggunakan tubuh Rian Aku bisa masuk kesini Ujar Roni Berarti Kepala adat itu bersekongkol dengan perampok itu Tanya Bujang Sepertinya begitu Ujar Rian Kita tunggu mereka lengah Baru kita masuk Ujar kakek tua itu Namun Rian tidak mendengarkan perkataan kakek itu Dia melompat dari atas dan berdiri tepat di depan penjaga goa itu Perampok-perampok itu Perampok-perampok itu menebas tubuh Rian Namun golok itu memantul begitu terkena kulit Rian Dengan sigap Rian Menendang Memukul dan mematakan neger Para penjaga itu Bujang dan kakek tua itu saling berpandangan Dan ikut turun ke bawah Tubuh Rian yang sudah dirasuk oleh Roni Itu pun berjalan memasuki goa itu Sumpit-sumpit Beterbangan kara Rian Sambutan dari pengundi goa itu Namun Rian terus berjalan maju Menyerang semua peniup sumpit itu Sekejap saja Semua peniup sumpit itu terkapar tak berdaya Rian terus berjalan Dan dia melihat di depannya Berdiri seorang lelaki tua Yang tak lain adalah kepala adat itu Beran sekali kau memasuki sarang perampok anak kecil Ujar kepala adat itu Setelah kepala adat berkata seperti itu Keluarlah orang-orang berpakaian hitam Membawa golok berjalan Mengelilingi Rian Rian tersenyum sinis Dengan mata yang memerah Dia berteriak Kembalikan hidupku Teriak Rian dengan suara lain Setelah berkata seperti itu Dengan cepat Rian menyerang semua perampok Yang mengelilinginya itu Hingga terkapar bersimbah darah Kepala adat itu mundur beberapa langkah Tunggu kau bangsat Teriak Rian Siapa? Siapa kau sebenarnya? Ujar kepala adat Aku ayah dari pemuda yang kekasihnya Sudah kau perkosa Ujar Rian Roni Ujar kepala adat itu Bagaimana kau bisa masuk kemari? Ujar lelaki tua itu tidak percaya Apa? Kau memperkosa menantumu sendiri pak? Tanya wanita tua Dari dalam gua itu Selama ini aku diam saja Kau menjadi pemimpin perampok Kau menyuruh anak buahmu Untuk merampok semua harta orang-orang Baru yang kesini Ataupun orang-orang yang membangkang Tidak mau membayar uang keamanan padamu Tapi Aku tidak menyangka Kau bahkan tega Memerkosa menantumu sendiri Biadab Ujar wanita tua itu Bukan hanya itu Dia juga pernah meminta Untuk menggantikan Bojan Menjadi suami Libeb Tapi keinginannya itu Ditolak oleh orang tua Libeb Dan dia mengancam Tidak akan pernah Membiarkan Libeb Menikah dengan siapapun Dan setelah dia tahu Bahwa Rian dan Libeb Akan menikah Malam hari itu juga Dia merampok Dan memperkosa Libeb Ujar ujar Jadi Tua berangka keparat ini Adalah orang yang sama Yang telah menghancurkan Kehidupan aku dan anakku Teriak Rian Setelah merebut mandau Dari bujang Dan berlari ke arah kepala Dan itu Menebasnya berkali-kali Namun lelaki tua itu Kebal Rian berjalan Ke arah wanita tua itu Menusuknya Dan menelanjangi Wanita tua itu Lalu menusukkan ujung mandau Maaf ya Keklaminya Wanita tua itu Dengan darah yang masih Menampil ujung mandau itu Rian berjalan dengan Wajah menyeringai Ke arah kepala adat Yang sudah Terpojok itu Lelaki tua itu Terus Menghindari Tebasan mandau Rian Melihat lelaki tua Yang ketakutan Dan terus menghindari Mandaunya itu Rian semakin kencar Menyerangnya Karena semakin terpojok Dan tidak sempat menghindar Lelaki tua itu Terkena sabetan Mandau Rian Melihat darah yang mengalir Di tangan lelaki tua itu Rian tersenyum senang Katakan apa alasan Menuruni dulu Tanya Rian marah Maafkan aku Aku benar-benar Kilaf Aku hanya menyuruh Anak buahku Untuk membuatmu Tidak kembali Keseni lagi Hanya itu Tapi mereka malah Membunuhmu Tolong maafkan aku Aku berjanji Tidak akan mengulangi Kesalahanku lagi Dan aku Juga berjanji Tidak akan pernah Mengganggu keluargamu lagi Tolong maafkan aku Ampuni aku Tolong Isak Lelaki tua itu Seraya bersimbuh Kau pikir dengan kau Meminta maaf kau Bisa mengembalikan hidupku Bisa mengembalikan Nyawa menantuku Teriak Roni marah Ron Ujai bujang Baiklah Aku akan memaafkanmu Ujai Roni Seketika tubuh Rian terjatuh Lemas Tak sadarkan diri Sesaat kemudian Rian terbangun Rian berdiri Sembari memegang Kepalanya Yang terasa sakit Terima kasih nak Terima kasih Sudah memaafkan aku Ujai lelaki tua itu Seraya sujud Di kaki Rian Siapa yang sudah Melaafkanmu Sampai tulangku Jadi kapur pun Aku tidak akan pernah Memaafkan semua perbatanmu Bangsat Jahanam Teriak Rian Sebeli mengambil mandau Yang tergeletak dekat Di kakinya Lalu Menghungus mandau itu Tepat di lahir laki tua itu Seketika Darah menyembur Membasai tubuh Rian Rian menjilat sedikit Darah itu Kemudian Dia berjalan keluar Baru beberapa langkah Keluar dari gua Tubuh Rian Tiba-tiba Ambruk Terjatuh Rian Teriak bujang Rian Bangun yang Ujar bujang Biasanya Orang yang pertama kali Membunuh itu Ya begini Kalau tidak pingsan Pasti ketakutan Ujar kakek tua itu Ini Beri minum dulu Ucap kakek tua itu Serayu memberikan air Bujang meminumkan air itu Keberan Rian Sesaat kemudian Rian sadar Mai Dendamku sudah Tuntas Sekarang Kita pulang saja Mai Aku merindukan Libep Ujar Rian Berusaha bangun Singkat cerita Sekitar jam 11 malam Mereka sampai Di rumah Rian Di rumah itu Sudah banyak orang-orang Berkumpul Rian segera masuk Kedalam kamarnya Namun Sesaat Rian keluar lagi Mana Libep Nay Tanya Rian Panik Tabahkan hatimu Nak Ujar Suri terisan Ini jangan Bercanda Aku sedang Tidak ingin Bercanda Nay Jawab Nay Dimana Libep Ujar Rian Makin bingung Libep Sudah meninggal Nak Sudah meninggal Ucap Sri memeluk Rian Seketika itu Rian terduduk Air matanya Mengalir deras Tidak mungkin Nay Katakan Ini hanya Bercanda Nay Bercanda kan Nay Isak Rian Suri Menggeleng Pelan Untuk terakhir Kalinya Rian Melihat wajah Perempuan yang Dia cintai Itu setelah Dikapan Maafkan aku Lib Maafkan aku Ujar Rian Terisak Sudah Rian Ikhlaskan Libep Ujar Suri Seraya Menyeru Orang-orang Untuk Segera Membawa Jenazah Libep Untuk Dimakamkan Semua datangnya Dari Allah Dan akan Kembali Ke Allah Subhanahu Berhari-hari Rian Terus mengurung Dirinya Di dalam Kamar Makan Harus Dipaksa Sore itu Bujang Mengetuk Pintu Kamar Rian Dengan Wajah Pucat Rian Membukakan Pintu Kamarnya Rian Berantakan Sekali Kamar Muna Astaga Ini Darah Apa Yan Jangan Pernah Mencoba Untuk Bunuh Diri Yan Dosa Sudah Matinya Sakit Dosa Pula Ujar Bujang Seraya Menatap Darah Di Kain Aku Tidak Pernah Ucap Rian Seraya Memelukain Itu Bujang Mengalah Nafas Legah Baguslah Kalau Begitu Sekarang Rian Jalan Hidup Seperti Biasanya Nak Ikhlaskan Libeb Dan Mulailah Untuk Membuka Hatimu Untuk Gadis Lain Agar Kau Tidak Terlarut Dalam Kesedihan Ujar Bujang Seraya Membelai Rambut Rian Sulit May Aku Merasa Sangat Berdosa Padanya Andai Malam Itu Aku Menginap Di Rumah Mungkin Dia Tidak Akan Mati Ujar Rian Mulai Terisak Tidak Boleh Berkata Begitu Nak Kita Ini Manusia Tidak Akan Bisa Melawan Takdir Tuhan Walau Andaikan Kau Menginap Di Rumah Lipe Malam Itu Belum Tentu Kau Sanggup Melawan Para Perampok Itu Ujar Bujang Tapi Sedidaknya Aku Bisa Menyelamatkan Lipe Dari Pemorkosan Itu Walaupun Yang Waktu Taruh Hanya Isak Rian Jangan Terus Menerus Menyalahkan Dirimu Nak Amai Pun Andaikan Mengingat Kejadian Ayahmu Dulu Amai Pun Sangat Menyesal Karena Tidak Ikut Menemani Ayahmu Dulu Untuk Menjemput Kakek Dan Nenek Ujar Ujar Lipe Pun Akan Sedih Jika Kau Terus Begini Nak Kembali Menjalani Hidup Seperti Biasa Bukan Kau Bahagia Lipe Pun Akan Ikut Bahagia Disana Ujar Bujang Bercuma Mai Kebahagiaanku Sudah Hilang Bersama Kepergian Dia Sintaku Sudah Mati Mai Ujar Yang Terisak Beberapa Minggu Setelah Kejadian Itu Bujang Dan Suri Memutuskan Untuk Mengajak Rian Pulang Ke Tanah Siang Karena Kedahan Rian Yang Sudah Sangat Berubah Bahkan Untuk Tersenyum Pun Dia Akhirnya Tiba Di Desa Mereka Tapi Berbulan Bulan Mereka Disana Rian Masih Sama Masih Pendiam Dan Suka Melamun Jan Bagaimana Kalau Besok Kita Jalan Jalan Ke Kalimantan Selatan Barengan Sama Mang Yansah Ujar Bujang Ada Yang Kenal Mang Yansah Disini Cerita Cerita Yang Lalu Kalau Masih Inget Komen Ya Oke Lanjut Ujar Bujang Seraya Duduk Disebelah Rian Yang Sedang Menonton Anak Anak Bermain Air Di Lanting Rian Tidak Menjawab Jan Amai Kangen Masa-masa Kamu Seperti Mereka Kamu Dulu Sering Mengganggu Amai Sewaktu Amai Sedang Mandi Ketawamu Dulu Jan Amai Kangen Rian Yang Dulu Ujar Bujang Bukankah Sudah Pernah Kukatakan Kalau Kebahagiaanku Sudah Hilang Kalau Amai Ingin Rian Yang Dulu Lebih Buat Saja Rian Yang Lain Jawab Rian Serai Berdiri Dan Meninggalkan Rujang Rujang Hanya Bisa Menarik Nafas Panjang Menghadapi Anaknya Itu Sur Rian Itu Sama Seperti Kamu Sur Masa Aku Bilang Kangen Rian Yang Dulu Dia Malah Jawab Buat Saja Rian Yang Yang Lain Yang Sejak Kapan Orang Setua Kita Punya Nyak Bayi Lagi Ujar Bujang Menggeleng-geleng Kepala Makanya Jang Sejak Dulu Sudah Pernah Kukatakan Jangan Pernah Memajakan Dia Nah Omonganku Terbuktikan Sekarang Ujar Suri Aku Bukannya Memajakan Dia Aku Hanya Tidak Ingin Dia Merasa Tidak Disayangi Karena Kita Memarahinya Ujar Bujang Membela Diri Menyayangi Itu Kalau Dia Salah Harus Dimarahi Bukan Dengan Cara Memajakannya Jang Ujar Suri Ya Sudah Lalu Bagaimana Rian Kau Sudah Membedaskan Pakaiannya Tanya Bujang Sudah Jawab Suri Baguslah Siapa Tau Disana Dia Bertemu Perempuan Yang Bisa Merubah Menjadi Rian Yang Dulu Lagi Ujar Bujang Kalau Untuk Perempuan Disini Pun Banyak Perempuan Yang Bahkan Itu Yang Sering Lewat Di Depan Rumah Itu Naksir Rian Tapi Hanya Aja Yang Acuh Ujar Suri Maksudku Kebanjar Masin Itu Mau Membawa Rian Ketuan Guru Meminta Pendapat Mereka Tentang Sirian Ini Ujar Suri Bujang Manggut Manggut Iya Betul Juga Katamu Itu Sur Ujar Ujar Jan Sepat Bangun Kita Hari Berangkat Ujar Suri Aku Di rumah Saja Nay Kalau Amai Dan Inah Mau Pergi Silahkan Ujar Rian Seraya Menutup Wajahnya Dengan Bantal Bangun Jan Kamu Harus Ikut Paksa Suri Dengan Malasan Rian Bangun Dan Merapikan Tempat Tidurnya Mandi Dan Berpakaian Ya Ampun Jan Kamu Pikir Kita Ini Mau Memancing Mentak Suri Melihat Pakaian Rian Bergegas Rian Mengganti Bajunya Dan Bersiap Setelah Selesai Bersiap Rian Segera Menyusul Orang Tuanya Keluar Ayo Jan Kita Berangkat Sekarang Ujar Suri Rian Mengikuti Orang Tuanya Kita Akan Naik Kapal Saja Siapa Tahu Kamu Kecampal Perempuan Perempuan Di Kapal Itu Nantinya Ucap Suri Rian Yang Mendengar Itu Berbalik Hendak Masuk Rumah Lagi Beberapa Saat Menunggu Akhirnya Kapal Yang Mereka Tumpangi Pun Datang Di Dalam Sana Sudah Ada Yansah Dan Istrinya Penulis Kemana Ya Dulu Itu Aku Di Rumah Nenekku Yang Di Kalsel Ya Jadi Orang Tuaku Itu Bermaksud Ingin Menjembut Ku Mereka Bersalaman Dan Ngobrol Sementara Rian Setelah Salaman Dan Bertegur Sapa Sebentar Dia Meluarkan Selimutnya Dan Tidur Dulu Sekarang Sudah Lumayan Enak Gua Dibecandain Bujang Dan Suri Menceritakan Yang Terjadi Pada Rian Dan Maksud Mereka Kebanjar Masin Itu Untuk Apa Yansah Manggut Sambil Memperhatikan Tubuh Rian Yang Tertutup Selimut Itu Bujang Yansah Duduk Di Atas Kapal Sambil Mengarungut Atau Nyanyian Khas Dayak Kalau Di Jawa Mungkin Sama Kayak Tembang Durmo Kalau Nggak Salah Sementara Ibuku Dan Ibunya Rian Duduk Di Depan Kapal Rian Duduk Melamun Di Dalam Kapal Itu Dari Tadi Ada Beberapa Gadis Yang Selalu Memperhatikannya Dan Berbisik Entah Apa Yang Mereka Bisikan Mungkin Mereka Lagi Ngomongin Si Rian Kayak Gini Ih Itu Cowok Ganteng Banget Mukanya Mirip Kayak Johnny Liver Aktor India Yang Terkenal Itu Loh Biasa Cewek Rian Kembali Merbakan Tubuhnya Dan Menutup Wajahnya Dengan Selimut Malam Harinya Saat Orang Tuanya Tidur Rian Keluar Kapal Dan Duduk Menatap Langit Berbintang Andai Kamu Ada Disini Lip Batin Rian Pikirannya Melayang Jauh Ke Masa Lalu Ini Semua Berawal Dari Kesalahanku Ke Angkuhanku Yang Membuatmu Meninggal Batin Rian Andai Dari Awal Aku Tidak Mengacukanmu Mungkin Aku Tidak Akan Kehilangan Kamu Aku Tidak Akan Pernah Bisa Melupakan Batin Rian Tak Terasa Air Matanya Mulai Berjatuhan Yan Sapa Yansah Seraya Memegang Pundak Rian Iya Mang Jawab Rian Sedang Apa Kamu Disini Tanya Yansah Sembari Duduk Di Sebelah Rian Tidak Apa Mang Hanya Melihat Bintang Jawab Rian Seraya Menengadakan Kepalanya Yan Perjalanan Hidupmu Itu Masih Panjang Ujar Riansah Inai Dan Amai Menceritakan Semuanya Pada Amang Tanya Rian Inai Dan Amai Menceritakan Semuanya Pada Amang Tanya Rian Tidak Semuanya Kau Tahu Yan Amang Pun Duduk Pernah Berada Di Posisi Sepertimu Kehilangan Seseorang Yang Sangat Berharga Ucap Yan Rian Menatap Mang Yan Kekasih Amang Tanya Rian Mulai Penasaran Lebih Dari Itu Jawab Yan Siapa Mang Tanya Rian Penasaran Ibuku Jawab Yan Walaupun Sejak Kecil Amang Diasu Ucuk Kandung Amang Tapi Orang Tua Tetaplah Orang Tua Dan Saat Dalam Perantauan Amang Amang Mendengar Kabar Bahwa Ibu Kandung Amang Meninggal Di Kampung Saat Mendengar Kabar Itu Amang Merasa Kehilangan Yang Luar Biasa Sampai Sekarang Jika Amang Mengingat Itu Amang Selalu Nangis Ujar Yansa Lalu Tanya Rian Mulai Terhanyut Dalam Cerita Yansa Kau Bisa Bayangkan Sendirian Seseorang Yang Sangat Berharga Di Hidup Kita Dan Saat Terakhirnya Kita Tidak Ada Bersamanya Bahkan Saat Penguburannya Selesaipun Amang Masih Belum Datang Ke Desa Amang Sangat Menyesal Yan Bahkan Sampai Saat Ini Namun Amang Berpikir Tidak Ada Gunanya Penyesalan Itu Karena Sekeras Apapun Kita Memikirkan Masa Lalu Masa Masa Itu Tidak Akan Terulang Kembali Dan Amang Pun Berpikir Kalau Saat Itu Amang Tidak Bisa Menemani Ibuku Di Saat Terakhirnya Karena Di Hidup Amang Masih Banyak Orang Yang Sangat Berarti Seperti Amai Umah Abah Semuanya Amai Tidak Ingin Berlarut Dalam Kesedihan Amang Karena Itulah Sampai Sekarang Amai Bisa Bertahan Dan Berkeluarga Ujar Yan Sah Rian Terdiam Memikirkan Perkataan Maksa Rian Teringat Kedua Orang Tuanya Yang Sangat Menyayanginya Dan Selama Ini Dia Sudah Bersikap Sangat Keterlaluan Pada Amai Dan Inainya Rian Terus Memikirkan Cintanya Hingga Dia Lupa Pada Orang Tuanya Yang Suatu Saat Juga Bisa Pergi Meninggalkannya Seperti Libeb Rian Segera Bangkit Dan Berjalan Ke Arah Rong Tuanya Amai Inai Maafkan Rian Mai Nai Isak Rian Memeluk Orang Tuanya Yang Sedang Tidur Kamu Kenapa Yan Tanya Bujang Seraya Mengucek Matanya Maafkan Aku Mai Aku Sudah Mengecewakan Amai Dan Inai Isak Rian Bujang Dan Suri Saling Berpandangan Bingung Maafkan Rian Yang Sudah Durah Khabar Amai Dan Inai Isak Rian Bujang Tersenyum Menatap Wajah Rian Amai Dan Inai Sudah Memaafkan Muna Amai Mengerti Dengan Orang Tuanya Kesokan Harinya Rian Terlihat Lebih Ceria Senyumannya Sudah Kembali Lagi Rian Pun Mulai Akrab Dengan Beberapa Pemuda Di Dalam Kapal Itu Amai Bujang Dan Inai Suri Yang Melihat Anaknya Sudah Perlahan Kembali Seperti Dulu Pun Sangat Bahagia Kau Apakan Anak Itu Bud Tanya Meng Bujang Pada Ayahku Tidak Diapa Apakan Yang Aku Hanya Menceritakan Tentang Kehidupan Masa Laluku Pada Saat Aku Ditinggal Mati Oleh Inaiku Ujar Ayahku Seraya Tersenyum Anak Itu Sebenarnya Penurut Cuma Kalau Sudah Mengambil Keputusan Tidak Bisa Diganggu Guat Lagi Ujar Bujang Sama Seperti Roni Ujar Bujang Lagi Ayahku Hanya Tersenyum Terima Kasih Bud Karena Kau Anak Itu Sudah Mulai Tersenyum Lagi Ucap Bujang Bukan Karena Aku Jang Mungkin Memang Karena Dia Baru Menyadari Kesalahannya Pada Kalian Ucap Ayahku Singkat Cerita Mereka Pun Akhirnya Sampai Di Pelabuhan Banjar Dengan Senyuman Bahagia Rian Membantu Orang Tuanya Untuk Membawa Barang Barang Mereka Kita Langsung Ke Rumah Mertu Aku Saja Aku Ingin Menjemput Anakku Untuk Ikut Jalan Jalan Ujar Mangyansah Setelah Menaiki Angkutan Umum Akhirnya Mereka Sampai Di Depan Rumah Nenekku Almarhum Namun Rumah Itu Terkunci Ayahku Mengelilingi Rumah Itu Sambil Memanggil Nenekku Aduh Kalian Terlambat Ibumu Dan Keluarga Besarnya Baru Saja Berangkat Ke Basiri Ziaroh Ujar Tetangga Sebelah Rumah Nenekku Waduh Kalau Gitu Kita Cari Penginapan Aja Ujar Ayahku Mereka Pun Berangkat Setelah Berpamitan Dengan Tetangga Sebelah Rumah Nenekku Itu Setelah Seminggu Berlibur Akhirnya Mereka Memutuskan Pulang Ayah Dan Ibuku Ke Rumah Nenekku Sementara Rian Dan Kedua Orang Tuanya Pulang Terlebih Dulu Sepulangnya Mereka Dari Banjar Masin Rian Sudah Mulai Beraktifitas Seperti Dulu Lagi Sebelum Dia Mengenal Cinta Yan Apa Kamu Tidak Ingin Mencari Pendamping Hidupmu Tanya Suri Di Suatu Hari Tidak Nay Jawab Rian Singkat Ina Ingin Sekali Melihat Kamu Menikah Yan Ujar Suri Belum Saatnya Nay Jawab Rian Sembari Tersenyum Suri Mengalah Nafas Panjang Dan Memang Sampai Sekarang Rian Masih Sendiri Nah Buat Kalian Yang Masih Baru Jadi Jomblo Jangan Minder Sama Yang Punya Pasangan Karena Bang Rian Aja Yang Jomblo Hampir 10 Tahun Bisa Biasa Aja Dia Jomblo Abadi Magitu Tapi Kita Berdoa Untuk Bang Rian Semoga Di Suatu Hari Nanti Kamu Mendapatkan Kekasih Yang Baik Cantik Dan Tentunya Mencintai Kamu Dengan Tulus Urusan Bisa Atau Ngan Memasak Itu Urusan Untuk Amang Bujang Mina Atau Cusuri Semoga Kalian Bahagia Dan Sehat Selalu Dan Semoga Keinginan Kalian Untuk Memiliki Menantu Itu Tercapai Dan Untuk Amang Rony Semoga Amang Tenang Di Alam Sana Mari Kita Kirimkan Al-Fatihah Untuk Amang Rony Khusus Al-Nila Arwah Rony Al-Fatihah Selesai Teman-teman Bisa mendapat Hikmah Apa dari cerita ini Komen ya Dan Sampai disini dulu ya Admin undur diri Sampai jumpa Di kisah lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih teman Atas perhatiannya Terima kasih teman 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 Terima kasih teman